Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami Ruzdia Mawang Pada kesempatan kali ini, kami mencoba kembali membuat video tutorial Cara melakukan penghapusan barang milik negara atau BML Barang inventaris atau pengalatan mesin part 2 atau bagian kedua Pada kesempatan sebelumnya, sudah kami sampaikan video bagian pertama mengenai penghapusan ini Pada bagian pertama, kemarin kita membahas masalah definisi secara singkat Dan juga jenis penghapusan, syarat-syarat barang yang dihapus, dan lain sebagainya Itu pada bagian pertama Sekarang kita coba lanjutkan untuk bagian keduanya Untuk bagian kedua ini, teman-teman Kita langsung saja ke bagian usulan Jadi, syarat yang diusulkan, barangnya tadi, yang ingin dihapus Selain tanah dan bangunan, pengalatan mesin Di sini bisa dibaca, teman-teman Tentunya, syaratnya dalam keadaan rusak fisiknya Atau rusak berat kondisinya Tidak ekonomis lagi, kalau diperbaiki Sudahkan dibaca di sini Sudah kami sampaikan juga tadi pada video kami bagian pertama Atau sebuah-sebuah lain sesuai pengaturan pengundang-undangan Jadi, langkah awal untuk penghapusan Langkah pertama, Satkan atau Satran Kerja Membuat tim panitia penghapusan BNN Yang dituangkan dalam sangat keputusan SK kepada Satkan Untuk masalah SK ini, teman-teman Bisa dibuat atau disesuaikan di Satkan masing-masing Di sini kami punya contoh atau dokumen SK-nya Silahkan jika ingin mencontoh dengan kami Yang kami dapatkan juga dengan kantor wilayah Jadi, dokumen ini kami dapatkan atau kami minta dengan kantor wilayah kami Pengopensi Seperti ini, nanti silahkan disesuaikan Intinya ada membuat siapa-siapa Orangnya atau tim yang bertugas sebagai panitia penghapusan barang milik negara Oke, untuk SK seperti itu Setelah SK dibentuk, tentunya kita bekerja Para panitia Pertama, tentunya kita menentukan usulan barang BNN yang ingin diusulkan atau dihapus tadi Sesuai dengan persyaratan yang berlaku Salah satunya tadi dalam keadaan nosok berat Untuk masalah usulan ini, teman-teman Di sini kami sampaikan tadi Barang inventaris kantor atau pengalatan mesin Karena nanti tergantung barang yang diusulkan Kewenangan atau ranahnya bisa beda-beda Di sini yang kami sampaikan merupakan ranah kantor wilayah terlebih dahulu Untuk bersetujuan Sungat usulan penghapusannya Jadi, kami sampaikan ke kantor wilayah terlebih dahulu Sungat usulan permohonannya Penghapusan BN-nya Jadi, nanti bagi teman-teman Silahkan berkoordinasi dengan kantor wilayah Kanwil pengopensi masing-masing Apa saja persyaratannya Antara lain, seperti ini Sungat usulan Permohonan penghapusan BN-nya tadi Daptang BN-nya yang diusulkan penghapusannya SKPSP Hasil penilaian penghapusan Sungat tengangan rusak berat Sungat bertanggung jawaban Foto BN-nya Itu antara lain Silahkan koordinasikan dengan kanwil pengopensi masing-masing Untuk masalah dokumen ini Semuanya sudah kami Buat link download-nya Atau lunduh-unduhnya Di bawah Di skipsi video kami Ini Kami sampaikan lewat Media Bank Untuk mendownload-nya Link-nya Untuk surat usulan permohonan Silahkan dilihat Nanti teman-teman Di sini kami tidak jelaskan Mudah saja untuk ini Menyesuaikan saja Yang kami ingin jelaskan Daptang BN-nya yang ingin diusulkan penghapusannya Jadi kita harus Menimplantarisasi terlebih dahulu Barang-barang yang ingin dihapuskan tadi Tentunya tadi yang pertama Saratnya dalam keadaan Ngesap berat Yang sudah tidak bisa Digunakan lagi Atau sesuai dengan Perkesanatan yang lain Untuk menentukan Barang-barang yang ingin diusulkan Tentunya Sarkar masing-masing Yang lebih tahu kondisinya Secara teknis Untuk mempermudah Kita cek terlebih dahulu Di aplikasi Daptang barang rusak berat Sekarang kita sudah menggunakan Aplikasi Sakti Jadi kita cek terlebih dahulu Di aplikasinya Kita buka aplikasi Sakti Daptang BMN Apa saja yang Dalam keadaan Kondisi yang rusak Berat di saat Kita User Operator Masuknya Pengatur Asset Tetap Di bagian Asset Tetap Teman-teman Di sini ada menu Di sini ada menu Kita coba menu MOH Mohon maaf Menu cetak Laporan Laporan kondisi barang Ini teman-teman Laporan kondisi barang Di sini kita cek Yang rusak berat saja teman-teman Kami pilih jenis barangnya BMN non-bank sejarah Disesuaikan saja dengan Satkar masing-masing Kami ambil yang rusak berat Di sini kami ambil semua data saja Ini sampai bulan berkenaan Bulan ini bulan Agustus Kami sampai bulan 8 Kita pilih format Excel atau PDF Silahkan disesuaikan Mau Excel, Excel Kami contohkan yang Excel Kita klik unduh Jadi di sini kami pilih Semua barang saja Agar terdownload Terambil semua Data yang Kondisi rusak berat Report akan diproses Masuk ke monitoring Teman-teman Report Monitoring Kita coba cek Ini masih dalam proses Kita pilih teman-teman Biasanya akan selesai Atau di bagian sini Kita replis Biasanya Dalam beberapa saat Atau titik Avan berubah menjadi selesai Kita coba Replace lagi Masih dalam keadaan Persis Jadi nanti Setelah dibuka Pailnya Kita cocokkan Di lapangan Apakah memang Benar barang ini Dalam keadaan Kondisi berat Dalam keadaan Rusak berat Di lapangannya Jika di lapangan Baik Tentunya kita Rubah menjadi Baik Untuk mengubah Kondisi barang Sudah kami sampaikan Pada kesempatan Video kami sebelumnya Dari rusak berat Menjadi baik Atau sebaliknya Dari baik Menjadi rusak berat Dan juga teman-teman Apabila di lapangan Kondisinya Rusak berat Sedangkan disini Kondisinya baik Nanti bisa Derembah terlebih dahulu Menjadi rusak berat Supaya bisa Diusulkan Penghapusannya Artinya Tergantung Saatkan masing-masing Untuk menentukan Kondisinya Coba kita Replace Terlebih dahulu Intinya Tadi Barang dihapuskan Idealnya Dalam keadaan Terusak berat Teman-teman Sudah selesai Kita klik Download Ini Berarti ini Kita coba Buka Seperti ini Teman-teman Cukup banyak Disatkan kami Barang Dalam keadaan Kondisi rusak berat Ini ada sepeda 10 buah Teman-teman Noobnya 1 sama 10 Ini Coba di Inventaris Nanti di lapangannya Apakah memang Kondisinya Sesuai dengan Di aplikasi Rusak berat Atau Kondisi di lapangan Baik Atau juga Di lapangan Kondisinya Ada yang rusak Berat Sedangkan Di aplikasi Masih dalam keadaan Baik Ini disesuaikan Saja Bisa Derembah Kondisinya Untuk Untuk Masalah Kondisi ini Cukup Mudah Saja Jika Tidak Sama Dengan Derembangan Silahkan Derembah Misalnya Derembah Dari menjadi Rusak Berat Atau Rusak Berat Menjadi Baik Oke Itu yang Pertama Sudah Kita Citak Laporan Barang Dalam keadaan Kondisi rusak Berat Jadi Yang kami Contohkan Semua Laporan Dalam keadaan Kondisi rusak Berat Ini Kami ingin Usulkan Penghapusannya Tinggal Kita Isi Format Yang disediakan Barang Yang Diusulkan Seperti ini Coba Kami Buka Formatnya Seperti ini Teman-teman Formatnya Tidak Tengal Banyak Isiannya Deng-deng Kudi Barang Nama Barang No Tahun Pengolehan Nilai Pengolehan Nilai Buku Kondisi Barang Jadi Semua Barang Yang ingin Kita Usulkan Tadi Atau Dalam Keadaan Rusak Berat Tadi Disalin Kesini Untuk Mudah Mengambil Datanya Menyalin Barang Rusak Berat Tadi Kita Ambil Di Siman Untuk Mudah Untuk Di Aplikasi Saktinya Itu Agak Sulit Teman-teman Seperti Ini Sulit Untuk Menyesun Jadi Yang Paling Mudah Kita Ambil Di Siman Untuk Data Yang Ingin Kita Masukkan Keadaan Barang Disulkan Disini Tapi Hati-hati Teman-teman Di Siman Ini Biasanya Update Nya Atau Pemektaian Nya Itu Tidak Update Seperti Disakti Sambil Dicek Teman-teman Karena Disakti Ini Kita Update Melakukan Tengah Saksi Sedangkan Di Siman Biasanya Sinkronisasinya Ini Terakhir Per 31 Desember 2021 Untuk Tengah Saksi Di Atas 31 Desember 2021 Dan Januari 2022 Sampai Dengan Agustus Ini Tentunya Yang Update Disakti Jadi Nanti Sambil Dicek Teman-teman Bisa-bisa Satgar Masing-masing Memilah Karena Sebenarnya Jika Tidak Ada Tengah Saksi Atau Pengubahan Tentunya Sama Saja Dengan Siman Kecuali Nanti Ada Pengubahan Nilai Penyisutannya Tahun Nilai Buku Disini Jika Barang Dalam Keadaan Yang Nilai Pengolehannya Tinggi Jika Nilai Pengolehannya Kecil-kecil Seperti Ini Biasanya Sudah Habis Nilai Buku Yang Disini Apalagi Tahun Pengolehannya Tahun Yang Lama Biasanya Sama Saja Dengan Di Aplikasi Saktinya Untuk Nilai Bukunya Namun Jika Pengolehan Yang Di Tahun Yang Baru Biasanya Agak Berubah Tiap Semesternya Karena Dilakukan Penyusutan Oke Itu saja Teman-teman Untuk Disiman Tadi Ingat Datanya Sampai Pertiga 1 Desember 2021 Untuk Pamuk Tahingannya Untuk Disiman Cara Mengambilnya Disini Kami Contohkan Cara Mengambil Data Disiman Tentunya Kita Buka Siman Masing-masing Masuk Master Asset Kita Coba Buka Master Asset Untuk Plagen Teman-teman Silahkan Dicek Apakah Menggunakan Plagen Yang Lama Atau Sudah Menggunakan Presiden Terbaru Silahkan Dicek Di Web Siman Digikain Ini Kami Mencoba Membuka Master Asset Ini Sudah Terbuka Master Asset Silahkan Disesuaikan Disini Pilih Yang Mana Kami Contohkan Mesela Pengalatan Mesin Yang Non-tech Ini Disini Banyak Teman-teman Ada Asset Tetap Lainnya Ada Pengalatan Mesin Mosos Stick Tergantung Nanti Asset Yang Ada Di Satgar Teman-teman Kami Contohkan Yang Pengalatan Dan Mesin Non-tech Ini Sudah Muncul Asset Sepeda Dari Sini Masuk Sepeda Yang Kita Buka Sakti Dari Sepeda Ada Asset Nop 1 Sampai 10 Sini 1 Sampai 10 Sepeda Untuk Mengambil Detail Teman-teman Bisa Klik Tampilkan Semua Jika Datanya Disini Banyak Sebenarnya Sudah Sampai Datanya 2004 31 Dan Jumlah 2004 31 Namun Jika Datanya Banyak Biasanya Tidak Tampilkan Semua Tinggal Klik Tampil Lebih Banyak Atau Tampilkan Semua Karena Ini Sudah Semua Tinggal Kita Klik Export Sekali Lagi Jika Datanya Tidak Terambil Semua Disini Silahkan Klik Tampilkan Lebih Banyak Atau Tampilkan Semua Jika Sudah Sampai Seperti Ini Tinggal Klik Export Ke Excel Untuk Mengambil Datanya Disini Kami Sudah Contohkan Download Sebenarnya Kami Download Lagi Bisa Kami Beri Nama Tik Seperti Ini Saja Teman-teman Kita Simpan Jadi Nanti Data Dek Simpan Ini Kita Salin Ke Isian Format Yang Disesuaikan Kita Coba Ambil Datanya Teman-teman Kita Coba Buka Download Tanya Tadi Ini Tik Kita Coba Buka Ini Yang Kita Download Dari Simpan Tadi Disini Tinggal Kita Perhatikan Teman-teman Barang Dengan Kondisi Ngesap Berat Saja Karena Disini Semua Kondisi Barang Tinggal Di Bagian Kondisi Ini Perhatikan Teman-teman Pilih Yang Nusap Berat Seperti Ini Jadi Ini Telepakter Nusap Berat Saja Teman-teman Lihat Ini Sambil Di Cik Di Aplikasi Sakti Tadi Ini Sepeda Kita Coba Cik Dari Aplikasi Sakti Kita Download Sepeda Nusap Berat 10 Ini Nusap Berat 10 Nub Terus Pacu Ini Pacu Berapa Ini Pacu 16 Buah Di Cik Saja Teman-teman Disamakan Tanding Apakah Sama Dengan Disaktinya Ini Pacu Jumlahnya 17 Di Sini 16 Teman-teman Kurang Malah Kurang Disini Ini Cuma 16 Pacu Nya Maaf Di Bawah Sini Ternyata Di Bagian Bawah Ini Pacu 17 Sama Jika Sudah Seperti Itu Tinggal Nanti Disalit Keisian Usulan Daptar Barang Bmn Yang Ingin Kita Hapuskan Tadi Coba Kita Buka Mana Usulannya Ini Tinggal Copy Pasti Saja Teman-teman Ini Sebenarnya Dan Kodi Barang Tinggal Di Copy Pasti Semua Seperti Biasa Kodi Barang Seperti Ini Tinggal Diambil Sudah Saja Dipasti Kesini Pasti Spesial Pluy Pluy Tinggal Pasti Seperti Ini Nama Barang Dan Sebagainya Mudah Disini Lihat Ada Tahun Pengolehannya Ini Anggap Pengolehan Tata Pengolehan Tadi Tinggal Copy Pasti Nilai Pengolehannya Disini Dilihat Nilai Buku Disini Juga Ada Tinggal Pasti Disini Kondisi Yang Usap Berat Tinggal Copy Pasti Kopas Selesai Untuk Masalah Ini Jadi Sekali Lagi Untuk Disiman Ini Datanya Terakhir Tahannya Pertanya 1 Desember 2021 Sedangkan Di Sabdi Up to Date Sesuai Dengan Transaksi Yang Kita Jalankan Setiap Bulannya Untuk PSP Disini Pastikan Sarat Penghapusan Ini Juga Harus Ada Penetapan SK PSP Jadi Pastikan Barang Yang Dihepus Yang Ingin Dihepuskan Tadi Sudah Dilakukan Perekaman Atau Sudah Ada SK PSP Sudah Pencatatan PSP Karena Nanti Akan Dilempingkan Untuk SK PSP Sangat Yang C Tinggal Dilengkapi Perseratannya Seperti Yang Ada Di Antara Lain Seperti Ini Silahkan Koordinasikan Perseratannya Yang Lain Dengan Kantor Milihan Masing-masing Jika Ingin Menghapus Barang Inventaris Atau Pengalatan Mesin Intinya Seperti Ini Teman-teman Ada Daftar BPN Yang Ingin Kita Usukan Tadi Caranya Kita Cek Terguna Disakti Barang Kondisi Rusak Berat Setelah Itu Kita Ambil Datanya Disiman Untuk Lebih Mudah Jika Ada Pengembahan Kondisi Silahkan Disesuaikan Kondisinya Misalnya Baik Bengembahan Bidia Rusak Berat Di Lapangannya Atau Lapangannya Rusak Berat Sedangkan Di Aplikasi Baik Silahkan Disesuaikan Kondisinya Setelah Itu Tinggal Kita Lanjutkan Melakukan Usulan Ke Kantor Milayah Masing-masing Untuk Surat Usulannya Seperti Ini Jadi Nanti Setelah Disitu Tentunya Penghapusan Yang Ini Akan Lanjut Dari Ketahapan Berikutnya Mungkin Nanti KKPKNL Bahkan Sampai Lelang Jadi Sedikit Agak Panjang Tahapan Untuk Penghapusan Penghapusan Ini Contoh Surat Usulannya Permohonan Persediaan Penghapusan Barang Menteri Barang Oke Nanti Kita Akan Lanjutkan Jika Sudah Disitu KKMIL Sudah Kami Usulkan KKMIL Kami Akan Lanjutkan Ke Part 3 Bagaimana Tahapan Selanjutnya Untuk Proses Penghapusan BEMIN Ini Sementara Kami Cukupkan Sampai Disini Saja Tengah Dahulu Tepat 2 Maaf Jika Ada Penjelasan Yang Kurang Tepat Atau Ada Yang Kurang Jelas Semoga Ada Manfaatnya Dan Kata Bila Taufik Wa Ida Assalamualaikum Warahmatullahi Bang Tepat Sampai Ambilan Akan Sabaran Terima kasih.